Halo ko friends, disini kita punya soal Akar 29 sama dengan titik-titik Berarti disini kita disuruh untuk menentukan hasil dari akar 29 Pertama kita buat garis bilangan seperti ini Kemudian kita letakkan akar 29 tepat di tengah-tengah sini ya ko friends Setelah itu kita harus mengetahui terlebih dahulu Bilangan yang apabila diakarkan kita akan mengetahui hasilnya secara langsung Namun harus sebelum bilangan 29 Yaitu ada akar dari 25 ya ko friends Kemudian selanjutnya kita harus mengetahui bilangan yang apabila diakarkan Kita akan mengetahui hasilnya secara langsung Tapi harus lebih dari 29 Yaitu ada akar 36 Selanjutnya hasil dari akar 25 adalah 5 Kemudian hasil dari akar 36 adalah 6 Selanjutnya hasil dari akar 29 adalah Kita lihat Karena ini terletak di antara 5 dan 6 Berarti nanti hasilnya akan 5, titik-titik Nah sekarang kita cari untuk titik-titik ini ya ko friends Caranya kita harus mengetahui selisih antara 29 dengan 25 Maka kita di sini hitung 29 dikurangi 25 Hasilnya adalah 4 Selanjutnya kita harus mengetahui selisih antara 36 dengan 25 Di sini dapat kita tulis 36 dikurangi 25 Yaitu sama dengan 11 Sekarang di sini kita tuliskan akar dari 29 Nah karena tadi sudah diketahui hasilnya akan 5, titik-titik Berarti dapat kita tulis di sini sama dengan 5 Nah untuk mengisi angka setelah tanda koma ini dapat kita gunakan pecahan ya ko friends Dalam pecahan itu ada pembilang dan ada juga penyebut Pembilang adalah angka yang di atas dan penyebut adalah angka yang di bawah Untuk mengisi pembilang kita gunakan selisih antara 29 dengan 25 yaitu 4 Dan untuk mengisi penyebutnya kita gunakan selisih antara 36 dengan 25 Nah untuk selisih ini adalah nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil ya ko friends Cara menghitungnya Nah jadi 5, 4 per 11 Atau 5, 4 per 11 itu sama saja dengan 5, 36, 36 Dan jika diteruskan akan seperti ini hingga seterusnya Ini dapat kita bulatkan menjadi satu angka di belakang tanda koma Berarti kita perhatikan satu angka di belakang tanda koma Kemudian, nah ini berarti angka 3 Kemudian angka setelahnya kita lihat Yaitu angka 6 Angka 6 ini lebih dari 5 Maka kita bulatkan ke atas yaitu Satu angka di belakang tanda koma kita tambahkan dengan 1 Dan semua angka setelahnya berubah menjadi 0 Maka 3 ditambah 1 adalah 4 Menjadi 5, 4 Nah ini dia hasilnya ya ko friends Dapat kita tuliskan juga di sini Sama dengan 5, 4 Tetap semangat belajar Sampai ketemu di soal selanjutnya